Jika kita melihat kembali permasalahan atau isu utama dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, seperti apa? Apa pandangan Anda? Di kota besar, ya silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Sabrina atas pertanyaannya ini sangat dalam ya pertanyaannya. Ini mohon maaf mungkin kita menyampaikan atas kemacetan ya, pertama sekali akibat penururan kabel udara ke kabel bawah tanah. Mungkin sangat familiar sepanjang Jawa Raya Tabek ini ada beberapa yang kita turunin. Pertama mungkin itu menjadi jalan masuk ya, artinya akhir-akhir ini kita lihat wajah setiap kota itu carut-marut tuh kabelnya. Artinya tidak tertata dan seterusnya. Jadi tantangan-tantangan kita adalah pertama di kota-kota besar khususnya agar ini dapat dipasitasi pembahasan, simplifikasi regulasinya. Supaya secara regulasi KPI-KPI, baik even dari pemerintah daerah itu tidak mendisrupsi secara ekosistem telekomunikasi misalnya mengedepankan PAD. Sementara industri juga regulatory charging kita sudah cukup gede di atas 8 persen, ini yang pertama. Yang kedua sebenarnya instrumen secara konstitusi ini sudah cukup baik dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Turunannya ada PP46-2021. Itu ada di pasal 21, ayat 1 dan 2. Dimana poinnya adalah pemerintah pusat dan daerah dapat menggunakan anggaran pembelajaran negara dan daerah dalam menyediakan infrastruktur pasif. Jadi seperti SJUT, sarana jaringan utas terpadu. Tapi sampai kini aturan teknisnya belum diturunin. Sehingga orkestrasinya kepada pemda-pemkot tidak terfasilitasi. Sehingga akhirnya ini kita perlu dorong poin kedua. Poin ketiga adalah ini perlu persamaan perspektif antara semua sektor holder. Supaya bahasa telekomunikasi meng-enabler dari semua sektor tadi. Jadi kalau kita misalnya secara tata ruang kota, secara penelologi, kita tidak tempatkan satu kota di mana sih jaringan telekomunikasi, di mana gas, di mana listrik, dan seterusnya. Kita akan bongkar-bongkar terus. Jadi kita harus memutuskan misalnya pembangunan jangka menengah dan panjang suatu kota yang akhirnya utilitas-utilitas tersebut agak harus kita kedepankan. Contoh misalnya kalau IKN kita bicara, itu ada MUT, Multi Utilitas Terpadu. Jadi semuanya utilitas itu ada di sana. Nah kemungkinan 10-20 tahun, bahkan ratusan tahun kalau sudah ada MUT, itu tidak mendistribusi tatanan sosial masyarakat yang tinggal di sana, baik dari pemerintahan secara ekonomi. Terus poin yang terpenting lagi akhirnya adalah, ini harus kita dorong kesepahaman dari sel holder juga termasuk masyarakat. Agar bijak juga, apalagi kita juga mencapai konektivitas, tahu-tahunya judi online. Tidak positif Mbak. Nah ini perlu saya sampaikan, kita harus bantu negara kita aman dan cukup aman terhadap penggunaannya. Kurang lebih seperti itu Mbak. Dari Abjatel seperti itu, saya ingin tanggapan dari Pak Wayan. Silahkan. Baik, memang di dalam penyelenggaraan telekomunikasi itu kan ada dua ya. Ada tiga sebenarnya media. Pertama adalah radio, kemudian satelit dan fix. Nah fix sekarang lebih cenderung pada di era broadband ini adalah menggunakan Evo, fiber optic. Nah kendalanya memang karena ini penyelenggaraan telekomunikasi ini dibangun oleh penyelenggara. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Jerry di Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya sudah mengatur penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah. Untuk pembangunan mendukung infrastruktur pasif. Itu salah satu cara ke depannya di mana mendorong percepatan penetrasi internet di seluruh Indonesia. Khususnya untuk fix broadband. Kenapa? Ya selama ini memang kendalanya adalah banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan seperti Surabaya, Jakarta, dan kota-kota lainnya di mana mereka dalam menjaga estetika kotanya mereka melakukan pendebangan. Tapi enggak mencarikan solusi. Tidak mencarikan solusi. Oleh karenanya terakhir ini sebagaimana yang tadi dipaparkan oleh Pak Jerry bahwa peraturan Menteri Kemdagri nomor 19 tahun 2016 di mana pemeranfaatan aset daerah itu sedang direvisi. Nah kami bersama-sama dengan asosiasi intervensi di situ. Kami salah satu dan saya bersama dengan teman-teman di Kominfo mengupayakan untuk bagaimana caranya. Pertama, Kemdagri itu mengingatkan kepada Pemda menggunakan atau memberikan anggaran semaksimal mungkin untuk bagaimana membangun SJUT. Itu dorongan kami. Supaya nanti dengan adanya SJUT sehingga ada namanya jaringan terpadu yang bisa digunakan oleh berbagai user. Baik itu telekomunikasi, PDAM, mungkin GAS dan lain sebagainya sehingga tidak ada lagi yang namanya gali lagi-gali lagi. Itu satu. Yang kedua kami ikut intervensi di dalam pasal yang mengatakan sewa pemanfaatan. Di mana yang tadinya diusulkan sampai 16 persen kita upayakan 0 persen. 0 persen agar teman-teman penyenggara jaringan ini tidak terkenakan apa namanya regulasi charge yang lebih besar lagi. Sehingga 0 persen ini mereka akan berlakukan supaya teman-teman dia membangun sendiri tanpa ada biaya. Kecuali biaya perizinan ya. Yang kedua apabila dia sudah menonfaatkan anggaranya membangun SJUT kemudian operator akan menyewa dengan tarif yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah itulah harapannya ini ada contoh yang bagus di Jakarta mereka menunjuk untuk membangun SJUT menunjuk JAKPRO. Kemudian di beberapa kota juga ada supaya ini menjadi contoh untuk digunakan di provinsi-provinsi yang lain atau di kota-kota yang lain. Harapannya dengan adanya intervensi dalam regulasi itu kami bisa meminta kepada penyenggaraan komunikasi khususnya jaringan, fixed broadband itu lebih cepat penetrasinya karena emang kita rasakan sekarang giga city ini, giga bit city ini gak bisa berjalan apabila masih ada isu-isu seperti tadi itu Mbak Sofrina. Demikian Mbak. Malah isu-isu seperti itu yang sangat berpengaruh juga ya dalam hal pembangunan dan perbaikan infrastruktur ya Pak ya? Berharapnya dengan keluarnya VID, Visi Indonesia Digital 245 ini karena itu adalah orkestrasi semua stakeholder yang terlibat dalam ekonomi digital ya, transformasi digital itu nanti menjadi kiblat kita bersama-sama. Pemerintah digital bagaimana, tadi sampaikan jangan back to back PAD lah yang dikejar, selama ini kan PAD. Padahal ada efek lain ya, efek bola salju lain yang terangkat ekonominya dengan adanya internet kalau sudah masuk di kota-kota tersebut. Apalagi ke depan dengan transformasi digital, ekonomi digital semua membutuhkan akses internet yang sangat cepat. Seperti itu, kecuali kalau misalnya di daerah-daerah yang memang penduduknya sedikit, kita masih bisa menggunakan broadband mobile ya, disitu masih bisa dimungkinkan. Pak Wayan, terima kasih banyak atas insight-nya. Sekarang mungkin ke Pak Ronald Pak, tadi ada sempat menyebutkan di segmen pertama bahwa coverage untuk telekomsel ini hampir seluruh provinsi sudah 4G gitu ya, dan bahkan di beberapa kota-kota besar dan kota-kota strategis sudah 5G ya Pak. Saya ingin tanyakan kepada Anda, seperti apa rencana deployment 5G telekomsel ke depannya dan bagaimana mensinergiskan antara deployment 5G ini dengan 4G? Iya, terima kasih. Jadi tentunya deployment infrastruktur terutama seluler itu sangat bergantung sekali dengan infrastruktur license spektrumnya itu sendiri. Jadi kami di operator tentunya akan terus bekerja sama dengan Kominfo dalam hal ini untuk mempersiapkan jaringan yang dibutuhkan. Karena kita harus punya spektrum yang cukup untuk menggelar 5G, tapi tentunya kita tidak akan berhenti sampai di situ, kita menggunakan semua resources yang ada, baik itu untuk 5G maupun 4G. Contohnya di 5G dan 4G itu ada namanya teknologi INDC, gampangnya carrier aggregations, jadi kita bisa menggabungkan carrier yang ada di 4G dan 5G. Nah operator berusaha untuk membuka, kami di telekomsel berusaha untuk membuka ini dan mengaktifkannya di beberapa kota yang penting tentunya dan kita melihat demandnya ada secara ekosistem, supaya masyarakat bisa merasakan 5G itu sendiri dan speednya juga lebih baik. Kita berharap rata-rata kota 5G itu mendapatkan speed antara 100 sampai 200 Mbps misalnya. Sehingga tadi waktu di sesi awal Pak Dirjen, Pak Wayan menyampaikan peringkat Indonesia itu saat ini mungkin kurang baik secara speed, kita bisa meningkatkan itu ya caranya dengan seperti itu. Kita menggabungkan antara resources yang ada di 4G dan di 5G. Kedepannya bukan hanya infrastrukturnya, telekomsel juga bergerak untuk bagaimana 5G ini ada use casesnya. Mungkin kalau kita ingat 10 sampai 11 tahun yang lalu saat pertama kali 4G diperkenalkan, saat itu kita belum mengenal kemudahan aplikasi-aplikasi yang memudahkan kehidupan kita seperti Gojek dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya infrastruktur maka use casesnya juga tumbuh secara otomatis. Nah telekomsel juga berharap nanti ada use case-use case baru setelah 5G ini sehingga bisa mempermudah dan membantu masyarakat untuk menyelesaikan apa yang jadi pain problemnya. Terima kasih banyak Pak Ronald, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk panelis kita di sesi satu ini. Terakhir mungkin pertanyaan sebelum saya lempar ke floor saya akan tanyakan ke Pak Wayan. Tadi kita sudah berbicara dari segi infrastrukturnya ya Pak ya dan kesiapan yang ada di daratan. Bahkan tadi sampai ada peraturan Kemendagri mengenai hal-hal yang memang sangat-sangat krusial bagaimana kabel tersebut dikenakan dan lain-lain sesuai dengan road map dan acuan dari infrastruktur digital yang sempat Anda sampaikan. Sekarang saya ingin tanyakan resources dari segi manusianya Pak, humor resources karena ini sangat-sangat krusial. Di kacamata Anda bagaimana kesiapan talenta digital Indonesia, kebijakan apa pula yang disiapkan Kominfo agar talenta digital Indonesia semakin mumpuni? Baik, jadi kita awalnya gini ya, ada namanya infrastruktur ada namanya ekosistem. Infrastruktur oke sudah digital, ekosistemnya sudah digital belum? Maka di dalam kembali ke visi Indonesia digital ini, kita mengupayakan bagaimana membangun masyarakat digital, pemerintah digital, infrastruktur digital, ekonomi digital ya. Nah berkenaan dengan talent digital ini, kami di Kominfo melalui pusat badan pengembangan sumber daya manusia itu selalu. Lalu melakukan proses apa namanya pembinaan pembinaan atau pendidikan berupa semacam program seperti digital talent, scholarship, cyber kreasi dan lain sebagainya. Itu adalah mengupayakan bagaimana kita meningkatkan apa namanya talent-talent digital, masyarakat digital agar lebih familiar terhadap apa namanya perkembangan transportasi. Masyarakat digital saat ini, namun ya namun juga melakukan literasi supaya pemanfaatannya digunakan untuk yang falsitif ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sepertinya untuk judi, kemudian untuk pornografi, untuk yang lain-lainnya. Oleh karena saya melihat mudah-mudahan karena kami di Kominfo melalui pusat pengembangan sumber daya manusia ini sudah berkolaborasi dengan apa namanya universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia dengan katalognya dan silabusnya juga menggunakan global platform gitu ya. Jadi mereka sudah mudah-mudahan targetnya satu juta talent digital di Indonesia ini tercapai dalam lima tahun ini. Jadi saya melihatnya dan yakin dengan program yang ada mudah-mudahan kita, masyarakat kita siap dengan talent digitalnya ke depannya gitu. Baik, terima kasih banyak atas komitmen dari Kemenkominfo Republik Indonesia. Semakin baik lagi talenta digital, infrastruktur digital, tentunya ekosistem secara keseluruhan ya Pak ya. Menuju ekonomi digital Indonesia lebih baik dan Indonesia maju 2045. Sekarang saya akan persilahkan Bapak dan Ibu, para audiens yang telah hadir di Auditorium Menara Bang Mega untuk menanyakan pertanyaan kepada panelis kita di sesi satu pada kesempatan siang hari di Teken Telko Forum 2024. Saya persilahkan mungkin satu penanya karena keterbatasan waktu silahkan untuk ditanyakan kepada panelis kita Bapak Wayantoni Suprianto dari Kemenkominfo, Bapak Jerry Mangasas dari Abjatel dan Bapak Ronald Timwa dari Telkomsel. Kami persilahkan, silahkan Bapak. Untuk dibantu pemberian mic-nya kepada Bapak. Anda di depan, silahkan. Mohon dibantu. Itu Bapak yang itu. Silahkan Bapak. Ya terima kasih pertanyaan saya terkait yang statement terakhir Pak Wayant. Nama saya Handito Juwono Pak, saya Ketua Umum Asosiasi Startup Technology Indonesia tapi sekarang lagi bicara sebagai chairmannya sekolah digital Pak. Jadi kami lagi ingin dorong terus nih sekolah untuk anak-anak kita digital. Kami sendiri di grup kami, kita lagi masuk di kampus merdeka, juga ada ribuan mahasiswa lagi belajar di sana. Nah sekarang setelah diajar-ajar-ajar dan gitu, aplikasinya ini kelihatannya masih harus nyambung ini Pak. Satu, kelihatannya kita perlu punya roadmap pembangunan digital Indonesia ini, talent digitalnya mau dibawa kemana. Dan kemudian setelah itu bikin training-training yang lebih jelas, tapi kemudian habis itu diapakan gitu. Nah ini kelihatannya perlu dibangun satu kolaborasi. Ya melalui mentorship juga boleh itu, dengan perusahaan-perusahaannya supaya ini nyambung gitu. Selama ini saya lihat 200an ribu yang dia latih, tapi kemudian habis itu gak termanfaatkan dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, mungkin karena pertanyaannya cukup singkat saya akan persilahkan Mas yang di sana tadi ingin bertanya ya Mas ya. Jadi saya tampung dua pertanyaan untuk dijawab oleh panelis kita, silahkan Mas. Terima kasih, perkenalkan nama saya Billy dari Corporate. Saya mau bertanya kepada Pak Ronald Limoy yang dari Telkomsel Pak. Sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya tadi. Dan saya mau menanyakan tentang visi dan misi kedepannya untuk menanggulangi fondasi digital yang koko, agar kedepannya dengan penawaran yang ada, konsumen-konsumen tetap merasa aman dan tenang memakai produk dari Telkomsel. Terutama yang tadi 5G, terima kasih. Terima kasih banyak, kita berikan tepuk tangan, apresiasi untuk penanya kita di kesempatan disesi satu diskusi ini. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Bapak Wayan Tony Suprianto, silahkan Pak Wayan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya lihat itu masukan Pak ya, bukan pertanyaan saya kira. Memang kelihatannya Bapak mengikuti digital talent scores ya. Jadi memang Pak ada kendala di situ, jadi ada supply demand. Jadi supply-nya sudah banyak gitu ya, tapi pasarnya ini belum disiapkan di mana. Nah ini mungkin perlu perbaikan-perbaikan Pak, itu upayanya sudah dilakukan sebenarnya. Makanya menghadirkan silabus-silabus yang dari Microsoft, Google dan lain sebagainya Pak ya. Itu semua diupayakan supaya dengan sertifikat yang diterima itu mereka bisa diterima di global company atau dimanapun gitu Pak. Namun ini menjadi catatan kami, saya setuju Pak nanti mungkin ini kami akan berikan masukan juga, masukan dari Bapak ke teman-teman kami di badan pengembangan SDM ya Pak. Tapi kami memang memahami kondisi itu, di mana sudah dilatih sekian banyak dari universitas yang ada, habis itu pasarnya tidak disiapkan gitu kan. Kami itu memang merasakan seperti itu juga. Tentu harapan kami dengan kurikulum yang ada, itu sebenarnya inginnya dengan sertifikat dari DTS ini dapat pasar nerima gitu Pak. Namun ternyata ada kendala-kendala, namun nanti mungkin kita akan coba kami sampaikan ke teman-teman di BPSDM supaya ini bisa dicarikan solusi seperti apa. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih banyak Pak Wayan dan semoga jawaban dari Pak Wayan tadi juga cukup menjawab. Sepertinya saran ya Pak yang sudah ditampung langsung Pak Wayan untuk perbaikan kedepannya untuk talenta digital di Indonesia. Pertanyaan terakhir di sesi ini akan dijawab oleh Mbak Ronald, silahkan Pak. Terima kasih, memang sekarang lagi hype ya, jadi security itu hal yang sangat penting. Jadi kami di Telkomsel mengenalkan beberapa pilar, salah satunya adalah kita mengelakukan penggelaran jaringan tentunya dengan secure dan aman dan yang paling penting tentunya dengan kolaborasi dengan pemerintah dan juga parent company kami, Telkom Group, kami menggelar jaringan hingga ke pelosok dan membantu masyarakat. Ada satu hal yang menarik, Telkomsel sudah launching tiga produk AI-nya yang kita gunakan dan terima kasih itu juga bawa nama Indonesia, kita menang di TM Forum Pak. Jadi di TM Forum itu namanya The Rising Star Initiative. Jadi kalau kita menyebutnya di Telkomsel, create something with responsibility. Di mana kita membuat bukan hanya 5G, tapi Pak 5G sebenarnya teknologi untuk mengkoneksikan. Tapi yang paling penting apa yang ada di atasnya. Saya mengambil contoh AI misalnya. Telkomsel punya dua produk AI, yang pertama Veronica, Veronica itu kita bisa akses buat pelanggan konsumer, kita bisa akses langsung, kita bisa nanya apa saja produknya Telkomsel dan langsung akan dijawab. Yang kedua kita punya TED, jadi versi laki-lakinya dari Veronica, di mana ini untuk pelanggan enterprises. Dan di dalam Telkomsel kami juga punya AI yang membantu produktivitas karyawan yang kita sebut Moana. Intinya adalah setiap teknologi harus disenggalkan dengan responsibility. Semua data harus dijaga dengan baik, semua data di put dengan backup yang benar dan juga kami memastikan bahwa semua data yang kami simpan itu juga ada encryptnya dan juga ada hal yang kita lakukan sebagai misalnya untuk securitynya. Seperti misalnya kita memasang firewalls, kita memasang hal-hal yang memang dibutuhkan. Jadi benteng itu penting, tapi kadang kita juga harus ingat bahwa kebocoran bisa terjadi dari mana saja. Termasuk dari dalam organisasi itu atau dari kelalaian kita pribadi. Jadi benar kita Telkomsel dalam hal ini selalu meyakinkan bahwa semuanya berjalan dengan responsibility, kita mengerjakannya dengan responsibility, semua data dijamin dengan aman, konektivitasnya juga kita jamin keamanannya. Dan yang paling penting bagaimana masyarakat tersolusikan dengan itu. Ada quote menarik di Telkomsel yang selalu disampaikan oleh CEO kami. Do not sell the customer what you have, but sell them what they need. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih.